India larang sekolah Islam dan 700 medrasah akan ditutup, mengapa demikian? Negara bagian asam India mengesahkan undang-undang yang melarang sekolah Islam di wilayahnya. Negara bagian yang dipimpin Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Parti atau BCB itu mengesahkan aturan tersebut pada pekan lalu. Mereka menganggap sekolah Islam menyediakan pendidikan di bawah standar. Menteri Pendidikan Himanta Biswasarma mengatakan lebih dari 700 sekolah agama yang biasa disebut medrasah akan ditutup pada April 2021. Kami membutuhkan lebih banyak dokter, petugas polisi, birokran, dan guru dari pada komunitas muslim minoritas daripada imam masjid, kata Sarma seperti dikutip dari Reuters. Pemerintah akan mengubah madrasah menjadi sekolah biasa karena pendidikan yang disediakan dinilai tidak dapat mempersiapkan anak didiknya untuk menghadapi tantangan dunia. Namun langkah tersebut mendapat kritik dari pihak oposisi, mereka menilai keputusan itu mencerminkan sikap anti-muslim. Politisi oposisi mengatakan langkah itu merupakan serangan terhadap muslim. Ide-nya adalah untuk memusnahkan muslim, kata anggota parlemen dari Partai Kongres Wajan Ali Khawuduri. Sementara itu ratusan pensiun pegawai negeri dan juga diplomat senior mendesak pemerintah di negara bagian utar Pradesh mencabut undang-undang yang mengkriminalisasi pindah agama secara paksa pada pengantin wanita. Undang-undang itu dianggap menargetkan kelompok muslim laki-laki. Di sisi lain, Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika Serikat Dilansir dari republik.co.id, pada abad modern hingga saat ini, umat Islam di Amerika Serikat termasuk kelompok minoritas. Namun ternyata sejumlah riset menyebut Islam akan menjadi negara terbesar kedua di negeri asal Paman Sam itu. Menurut survei Pew Research Center, pada Juli 2016, sejarah global Islam mengalami perkembangan yang lebih besar dibandingkan agama-agama lainnya. Hal itu terjadi meskipun pelbagai pemberitaan soal kaum ekstremis yang cukup ginjar membajak nama Islam. Menurut survei Pew Research Center, pada 2014 lalu, sebanyak 0,9 persen warga dewasa Amerika Serikat memeluk agama Islam. Sebelumnya pada tahun 2011, lembaga yang sama menemukan ada 1,8 juta orang Islam dewasa di Amerika Serikat. Ada pun total muslim dari skala usia di Amerika Serikat adalah 2,75 juta jiwa. Survei 2011 itu dilakukan Pew Research Center dengan menggunakan bahasa Inggris Arab, Farsi, atau Urdu. Dengan demikian, angka tersebut masih mencakup warga Amerika Serikat yang merupakan keturunan orang Asia, Selatan, atau Timur Tengah. Tepatnya, sebanyak 63 persen dari total umat Islam di Amerika Serikat adalah indian. Namun, Survei Pew Research Center pada April 2015 lalu, memprediksi kenaikan pesat jumlah pemeluk Islam di Amerika Serikat. Pada tahun 2010, warga Amerika Serikat yang menganut Islam berjumlah 2,77 juta jiwa Dari total populasi sebanyak 310,38 juta jiwa pada tahun 2020 mendatang. Angka itu diperkirakan bergerak menjadi 3,85 juta jiwa pemeluk Islam dari total populasi 335,3 jiwa orang Amerika Serikat. Pada 2050 nanti, jumlah orang Islam Amerika Serikat diprediksi mencapai 8 juta jiwa dari total populasi. Pergerakan hingga 2050 ini melampaui yang terjadi pada agama Yahudi sebagai agama mayoritas kedua di negeri asal Pemansam itu. Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang dalam hubungannya dengan Islam. Sejumlah sumber menegaskan Christopher Columbus mencumpai komunitas Islam ketika menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Pemimpin Turki, Recep Tayyip Erdogan termasuk tokoh yang mendukung pandangan demikian. Pada November 2015 lalu, dia mengutip sebuah makalah karya Barry Felt. Akademisi Harvard University yang menyebut ada beberapa makam berisi jasad orang Islam pada abad ke-12 kaum Muslim pro-Kolombus. Itu diperkirakan berasal dari Afrika Barat dan juga Afrika Utara. Pada abad modern hingga saat ini, umat Islam di negeri asal Pemansam termasuk kelompok minoritas. Namun cukup banyak tokoh dan pergerakan umat Islam yang ikut mendefinisikan Amerika sehingga menjadi negeri yang multirasial dan menjunjung tinggi asas kebebasan. Salah satunya El-Hajj Malik S. Sabas, pria kulit hitam yang dikenal sebagai Malcolm X itu merupakan pejuang kecetaraan ras. Namanya tetap menjadi inspirasi bagi bangsa Amerika Serikat sampai saat ini. Sementara itu, Masya Allah Muslim Rusia terbesar di Eropa, kini jumlahnya mencapai 25 juta warga. Penduduk Muslim di Rusia terus meningkat setiap tahun. Saat ini jumlah Muslim di Rusia diestimasikan mencapai lebih dari 25 juta orang atau sekitar 18% dari total penduduk Rusia yang meninjak angka 144,5 juta jiwa. Angka tersebut jauh melampaui negara-negara non-muslim Eropa lainnya. Berdasarkan Institut Nasional untuk Pengkajian Demografi Perancis, jumlah Muslim di Perancis sekitar 8,5 juta orang pada tahun 2017. Ada pun di Inggris diperkirakan mencapai 3,4 juta orang. Wakil Kepala Aperatur Dewan Mufti Rusia, Renat Abiyanov, mengatakan kenaikan ini tidak terlepas dari angka kelahiran keluarga Muslim yang cukup tinggi. Selain itu, warga Muslim tidak meminum alkohol yang sering menjadi penyebab kecelakaan di Rusia. Angka perceraian di antara keluarga Muslim juga sangat kecil, ujar Abiyanov. Jumlah umat Muslim kian banyak karena para imigran dari negara pecahan Uni Soviet yang berpenduduk Muslim juga berdatangan ke sini tambahnya. Mayoritas Muslim di Rusia merupakan warga asli, bukan imigran dari Asia ataupun Afrika. Sejak tahun 2000, animo warga Rusia untuk mengetahui Islam cukup tinggi dan terus meningkat. Mereka mendatangi masjid-masjid dan tidak sedikit yang menjadi mu'alaf. Salah satu masjid paling bersedirah di Rusia adalah Masjid Agung Moskow. Dibangun pada tahun 1904, masjid Tatar itu mengalami beberapa kali rekonstruksi termasuk pada tahun 2011. Meski meruai kontroversi, rekonstruksi masjid itu berjalan lancar dan terampung pada tahun 2015. Ketika Rusia ditunjuk menjadi tuan rumah tiala dunia 2018, keberadaan Masjid Agung Moskow sempat terancam. Karena stadion, Ruzinki akan diperluas. Namun berkat perjuangan warga Muslim lokal dan beberapa kedutaan besar, rencana penggeseran pun dipatalkan. Sebagai tempat ibadah utama warga Muslim setempat, Masjid Agung Moskow sering kebanjiran jemaah hingga 100 ribu orang selama Hari Raya Iwil Fitri dengan kapasitas terbatas. Sebagian jemaah pun tumpah menuju trotoar jalan raya hingga apartemen. Masjid ini hanya dapat menampung 10 ribu jemaah, kata Abiyanov. Selama era Uni Soviet tidak seperti masjid lainnya, Masjid Agung Moskow tidak pernah ditutup. Bangunannya tetap kokoh berdiri dan pintunya terbuka selama berpuluh-puluh tahun sebelum akhirnya Uni Soviet teruntuk. Masjid Agung Moskow memiliki musium benda-benda bersejarah termasuk layan rambut Nabi Muhammad SAW yang diberikan petunjuk cahitnya. Mayoritas benda antik masih disimpan di musium lain karena masih dilakukan pembedahan. Layan rambut Nabi Muhammad ini kami terima saat peresmian pembukaan masjid, kata Abiyanov. Selain itu terdapat pula manuskrip Al-Quran yang diukir di atas perbukaan puluhan perak, buku-buku Islam yang ditulis, huruf kuno, hingga menyatur Masjid Agung Moskow di awal. Saat ini masjid baru terus permunculan. Jumlah masjid di Rusia mencapai 8.004 di antaranya berada di Moskow. Meski demikian, jumlah tersebut masih tidak memadai untuk menampung umat muslim Rusia yang juga terus bertambah. Meskipun jarak Indonesia dan Rusia terbentang hampir 7.000 km, hubungan umat muslim kedua negara amatlah dekat.